Jangan mudik, jangan panik, begitulah jargon yang didengung-dengungkan akhir-akhir ini setelah persebaran virus corona kian meluas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengatakan kebijakan itu diambil sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus corona Berdasarkan Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, sejauh ini status darurat berlaku hingga 29 Mei 2020 Sementara untuk Lebaran Idul Fitri diprediksi akan jatuh pada 23 sampai 24 Mei 2020 Pemerintah sendiri saat ini tengah menggodok tiga skenario mudik, yaitu mudik lebaran tetap dilaksanakan seperti biasa Opsi kedua adalah meniadakan mudik gratis perusahaan dan pilihan terakhir adalah melakukan pelarangan mudik Pasalnya, tradisi mudik melibatkan mobilitas orang yang sangat banyak dan sebagai gambaran pada tahun 2019 terjadi pergerakan kurang lebih 19,5 juta orang ke seluruh wilayah Indonesia Hal tersebut diungkapkan Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi saat memberikan pengantar awal pada rapat terbatas atau ratas mengenai antisipasi mudik lebaran Senin 30 Maret 2020 yang dilaksanakan melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat Oleh sebab itu, di tengah merebaknya pandemi COVID-19, adanya mobilitas orang yang sebesar itu sangat berisiko memperluas penyebaran COVID-19 Bahkan laporan yang saya terima dari Gubernur Jawa Tengah, Gubernur DIY, pergerakan arus mudik sudah terjadi lebih awal dari biasanya Dan sejak penetapan tanggap darurat di DKI Jakarta, telah terjadi percepatan arus mudik Terutama dari para pekerja informa di Jabodetabek menuju ke Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan DIY, serta ke Jawa Timur Presiden Jokowi juga memberikan arahan terkait antisipasi mudik lebaran Pertama, fokusnya adalah mencegah meluasnya virus corona dengan mengurangi atau membatasi pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lain Kedua, demi keselamatan bersama untuk dilakukan langkah-langkah yang lebih tegas mencegah terjadinya pergerakan orang ke daerah Ketiga, arus mudik kali ini dipercepat bukan karena faktor budaya, tetapi memang karena terpaksa Yang ada di lapangan banyak pekerja informal di Jabodetabek terpaksa pulang kampung karena penghasilannya menurun sangat drastis atau bahkan hilang Keempat, untuk warga yang sudah terlanjur mudik, Presiden minta kepada gubernur, bupati, dan wali kota meningkatkan pengawasannya karena pengawasan di wilayah masing-masing sangat penting sekali Dalam hal ini, Presiden juga meminta dilakukan kajian kembali bagaimana mitigasi dari sisi ekonomi, khususnya kepada masyarakat yang terdampak Karena, sebagian besar yang mudik ini adalah pekerja sektor informal yang kehilangan pendapatannya di Jakarta Khususnya, bagaimana kesiapan jaring pengaman sosial yang akan diberikan Kajian diharapkan selesai dalam dua hari dan Presiden akan memutuskannya Selain itu, imbauan secara gencar kepada masyarakat untuk tidak mudik selama pandemi corona dan bagi masyarakat yang terlanjur mudik agar meningkatkan pengawasan, meningkatkan protokol kesehatan, tetapi tidak melakukan screening secara berlebihan